Bagaimana kalau misalnya ada caleg yang mantan rapi dana, sebagaimana Bawaslu bisa menindak itu? Artinya, dia salah satu orang yang secara syarat tidak memenuhi, karena dalam undang-undangnya jelas. Secara moral kan, karena melaksanakan banyak mitigasi ya, banyak persiapan, tentu khawatir ya, bahwa yang harus dipegang teguh dalam penyelenggaran pemilu ini adalah integritas. Integritas, morality, dan netralitas. Komisioner Bawaslu itu kalau diajak ngopi peserta kontestan itu boleh ya Pak? Tidak boleh ya? Tidak boleh bagi saya. Dan kami menekankan di seluruh pengas pemilu di Provinsi Banten tidak boleh. Hoax, manipolitik, ujaran kebencian, politik identitas, gitu ya. Ya, politisasi sara juga itu atribut yang acapkali berkelindan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Kembali lagi dengan saya, Agung Yulianto Wibowo, Content Manager Tribun Banten.com. Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan, atau 8 bulan lagi kita akan masuk hari pemilu. Sekarang saya bertemu dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, Bapak Ali Faisal. Kita mau tahu bagaimana selama ini Mbak Waslu bekerja di Provinsi Banten. Langsung kita sahabat video. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Mas Agung. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini saya yang tanya dulu, Pak. Sehat, Pak Ali. Sehat, alhamdulillah, Mas. Sibuk? Apa yang masih sibuk terus, Pak? Ya, seperti itulah. Karena ada tahapan pengawasan pemilu ya, yang sudah berlangsung. Nah, dalam proses tahapan pemilih itu sudah apa temuan Mbak Waslu di Provinsi Banten, Pak? Ya, ada beberapa ya. Di antaranya yang terbaru itu, dua hari yang lalu, tanggal 20 dan 21 itu, plenu di tingkat Mbak Waslu, KPU Kabupaten Kota, diawasi oleh Mbak Waslu Kabupaten Kota. Di antaranya, fokus pengawasan Mbak Waslu memastikan bahwa seluruh daftar pemilih itu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang TMS harus sudah tidak ada lagi, ya, dan Mbak Waslu menemukan menjelang pelaksanaan plenu itu, ada ribuan di delapan kota, dan kemudian kami melakukan saran perbaikan, baik lisan maupun tertulis, dan Alhamdulillah sudah dapat disisir, begitu ya, dan sekarang persiapan untuk tahapan plenu di tingkat provinsi. Berarti bisa ada perubahan atau revisi itu, Pak, kalau misalnya? Ya, sambil kita menunggu pelaksanaan plenu di tingkat provinsi itu, masih dapat dimungkinkan, adanya temuan baru, adanya laporan, adanya soal validitas data, dan nanti bisa diperbaiki, di, apa namanya, ajang plenu. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Itu kapan, Pak? Tanggal 2? Dalam jadwal itu tanggal 27 Juni. Juni, kalau nggak tahu. Berarti seminggu lagi, Pak, ya? Minggu lagi. Ya, Pak, apa namanya, selain di DPT Kota Provinsi Kabupaten ini, apalagi yang sudah bawah selu temukan, Pak? Sebagai pengawas pemilu ini, selain DPT tadi, kira-kira apa saja sih yang bawah selu temukan dalam rangkaian pemilu? Ya, dalam tahapan ini kan, yang sedang juga dilakukan adalah verifikasi administrasi. Bakal calon DPD dan bakal calon DPR, sesuai tingkatannya. Kemudian, dari, apa namanya, pendaftaran, kemudian bergerak ke verifikasi administrasi, ya kita juga mencatat dan menemukan beberapa hal. Dan itu langsung disampaikan ke KPU untuk diperbaiki. Ya, termasuk KPU-nya juga menemukan beberapa data yang harus diverifikasi faktual. Bahkan ada yang datang ke sekolah untuk melihat keabsahan sebuah ijasa karena ada ketidaksamaan nama antara ijasa dengan KTP dan sebagainya. Ya, hal-hal itu. Kemudian, kita juga beberapa kali bersurat kepada KPU dalam proses itu untuk mengingatkan dan melakukan pencegahan-pencegahan agar KPU melaksanakan seluruh tahapan verifikasi itu sesuai dengan aturannya. Kan kemarin, maka calon legislatif ada yang misalnya dalam tes psikolog nih Pak, diindikasikan sebagai psikopat misalnya, itu kalau misalnya mereka lolos dalam DCT itu bagaimana kemudian langkah bawah? Iya, kalau sebetulnya data yang terkait kesehatan itu tidak bisa dibuka ke publik sebetulnya ya. Cuman kalau memang hasil dari sisi kesehatannya yang paling berhak menjawab itu adalah tenaga medis. Dan kemudian nanti disesuaikan dengan persaratan. Ya, karena syarat untuk menjadi caleg itu kan sehat, jasmani, dan rohani. Soal kemudian bagaimana penjelasannya dari sisi medis, biarkan medis yang bicara soal itu. Tapi kalau misalnya itu lolos, ada surat gitu, pasti bisa melaporkan atau menggagalkan itu Pak? Ya, bisa melakukan pencegahan ya. Makanya kita terus koordinasi selalu, termasuk dengan tim medis supaya ada second opini begitu, yang seperti itu, seperti kasus-kasus yang tempuh hari sempat mencuat itu seperti apa? Apakah itu dalam kategori yang tidak memenuhi syarat secara psikis misalnya, atau rohani atau apa gitu, kita nanti tanyakan. Termasuk ini Pak, yang misalnya mantana rapi dana itu, kalau dia tidak, kan ada kewajiban untuk dia mengumumkan ke publik, tapi ternyata kalau misalnya dia lolos, tapi ternyata belum mengumumkan ke publik, itu juga termasuk? Ya, salah satu prasaratnya tidak terlambaui, karena di dalam Undang-Undang 7 itu, boleh memang cuma dengan syarat gitu. Dengan syarat, dia mengakui kesalahannya, dan diumumkan di media, dengan kejelasan delik pidan apa yang dilanggar, dan hukumannya berapa tahun. Jadi begitu, jadi bagaimana kalau misalnya ada, Caleg, yang mantan rapi dana, sebagaimana Undang-Undang 7, lalu dia sembunyi-sembunyi, begitu, dan kemudian tidak mengumumkan ke publik, dan dianggap tidak pernah ada terjadi kasus sebelumnya, begitu, bahwa selalu bisa menindak itu. Artinya, dia salah satu orang yang secara syarat tidak memenuhi, karena dalam Undang-Undangnya jelas bunyinya seperti itu. Kecuali bagi yang sudah selesai menjalankan, apa namanya, waktu pemidanaannya, begitu, dan kemudian dia mengumumkan diri, ya, gitu. Berarti kalau ada yang lolos begitu, sudah dulu ranah bawah selu, ya? Kalau misalnya sudah dilantik, misalnya terus kemudian begitu di tracking, ternyata secara administrasi dia sebenarnya tidak lolos gitu, Pak. Gimana? Ya, tentu kita akan pelajari jika ada kasus yang mau seperti itu, ya. Seperti itu, duduk persoalannya seperti apa. Ini kan andai-andai jika terjadi sampai kemudian dilantik, ya, karena dia menyembunyikan informasi yang seharusnya dibuka berdasarkan syarat, begitu. Nah, ini tentu kalau misalnya itu di kemudian hari terjadi, ya kita akan coba kaji secara komprehensif seperti apa, gitu. Tapi bisa, itu masih masuk ranahnya bawah selu, ya? Masih masuk. Masih masuk, ya, Pak. Masih masuk, ya, Pak. Nah, Pak, ini pemilu tahun 2024 kan tinggal 8 bulan lagi, nih, dan ini pertama kali kita melakukan secara serentak, dan kemudian ada 8 surat suara, ya, kalau Pilpres, apa, Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, Gubernur Bupati, 7, ya? Iya. Tapi berbeda waktu, kan? Ya, kalau Pilkada, kalau Pilkada aja kan November. November, itu hanya 2. Ya, kalau yang pemilu tahun 2024, itu kan Pilek, ya, 5 berarti kan pemilihan Presiden, termasuk Pilek, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Gubernur Bupati. Deg-degan nggak, Pak? Kenapa? Deg-degan nggak? Tentulah ya, sebagai penyelenggara pemilu, apa namanya, secara moral kan, karena melaksanakan banyak mitigasi ya, banyak persiapan, tentu khawatir ya, atau bahasa lain, Mas Agung itu deg-degan, secara kemanusiaan pasti, karena ini kan harus betul-betul secara serius, pertahapan itu kita lakukan pengawasan secara baik, begitu ya, secara prosedural, pastilah, cuman tentu selain rasa yang tadi itu, juga ada optimistik yang kita bangun, kita sharing, kemudian kita sampaikan ke banyak stakeholder, supaya ada feedback-nya adalah pengawasan partisipatif, gitu ya, dengan berbagai kalangan, ya tentu ini yang mencoba, apa, membesarkan hati bagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawasannya, gitu. Tapi udah siapa ya? Insya Allah siap, insya Allah Mas. Berat mana, Pak, antara pemilu 2024 yang tadi, Pilek dan Pilepres, atau nanti November, Pilekada, kira-kira dari pemetaan itu lebih repot yang mana? Kalau mau dibanding, berat 2019 atau berat 2024 secara keseluruhan? Pasti jawabannya berat 2024 secara keseluruhan. Karena sejarah baru, aktivitas elektoral dalam satu tahun ada event besar, pemilu sekaligus jelang, apa namanya, waktu yang berselang, langsung Pilekada, 9 bulan, kan tentu berat gitu. Kalau misalnya beratan mana antara pemilu dan Pilekada, dua-duanya punya swot-nya masing-masing tentu. Dua-duanya punya peluang dan tantangannya gitu ya. Jadi kalau dianggap Pilekada tidak berat juga nggak boleh, atau sebaliknya juga nggak boleh. Bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu, ya dua-duanya harus dipersiapkan dengan matang, supaya hasilnya optimal. Optimal. Nah, Pilpres kira-kira tantangannya apa, Pak? Atau pemilu 2024 tadi, Pilpres dan Pilek tantangannya apa, Pak? Iya, bayangkan dalam satu tahun ada dua aktivitas elektoral. Ada pemilu dan Pilekada. Dua penyelenggaran ini menggunakan undang-undang yang berbeda. Undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan. Tentu kan secara konseptual itu butuh pemahaman dari penyelenggara. Beres dari pemilu sudah langsung loncat pada pemahaman Pilkada yang beberapa nomenklaturnya agak berbeda. Soal penentuan hari, nomenklatur, dan lain sebagainya agak berbeda. Dan tentu antara satu pasal dengan pasal lainnya itu ada perbedaan juga. Nah, pada saat pemilu sudah menjelang berakhir, masuk tahapan Pilkada masuk. Jadi tentu ada irisan, ada satu masa yang di situ ada irisan antara pemilu dan Pilkada. Itu salah satunya. Tapi kalau pemilu 2024 itu yang Presiden Pilek kan yang punya hajat nasional ya, Pak? Artinya bahwa itu tetap koordinasi dengan nasional langsung. Dan juga kota kabupaten. Nah, kalau misalnya Pilkada kan, semua kota kabupaten ini kan sibuk masing-masing, Pak. Nah, bagaimana kemudian termasuk provinsi kan? Kan ada Pilkub juga. Bagaimana kemudian Bawaslu itu memitigasi ini agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, Pak? Ya, rentang kendalinya kan secara keorganisasian kita berjenjang ya. Meskipun Pilkada tetap peran serta Bawaslu RI sebagai apa namanya, lembaga tertinggi secara hirarkisnya bagi kita tetap berperan. Nah, kan dalam waktu yang bersamaan provinsi punya hajat Pilkub yang juga harus mensupervisi delapan kabupaten kota. Kemudian kabupaten kotanya juga punya pemilihan bupati wali kota sementara juga ada Pilkub di sana. Ya, tentu ini tantangannya. Ini tentu tantangannya oleh karena kita terus-terusan menyampaikan kepada badan-badan di bawah kita dalam hal ini bawah suhobatan kota, badan ad hoc di tingkat kecamatan, kemudian sampai ke pengawas desa kelurahan, nanti 23 hari menjelang pemilihan itu ada pengawas TPS gitu ya, satu TPS satu. Ya, kita terus-terusan mendoktrin, menyampaikan berulang-ulang bahwa ini ada tantangan berat yang tidak boleh diabaikan dan tentu kita harus sangat sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban kita ini. Ini pertama kalinya apa berarti? Untuk yang berserentak tadi? Pertama kalinya. Dalam satu tahun, dua aktivitas elektoral itu pertama kalinya. 2019, betul, lima surat suara kan? Tapi tidak ada pilkada di dalamnya dengan cara yang serentak seperti ini. Ya, ya berarti sejarah juga nih Pak. Sejarah, sejarah. Pemintaan dari Bawaslu sendiri Pak, kira-kira cengkat kerawanan di Banten itu bagaimana Pak? Dan kemudian seperti apa kerawanan itu Pak? Ya, belum lalui ini Bawaslu RI itu sudah melaunching indeks kerawanan pemilu. Ada empat hal besar yang dipetakan itu ya. Ada partisipasi, ada penyelenggaraan, ada kontestasi, ada konteks sosial, ada empat klaster besar itu. Lalu sudah mendapatkan poin-poin ya. Ada dimensi, ada subdimensinya yang sudah diatur sedemikian rupa. Karena ya Banten lumayan rawan sedang, tapi tinggi gitu. Di antara yang sedang-sedang gitu. Jadi masuknya kategori rawan sedang, tapi tinggi gitu. Kan ada rawan tinggi, rawan sedang, rawan rendah gitu. Kita ini masuknya posisi rawan sedang, tapi tertinggi gitu ya. Agak tinggi, jadi agak ada beberapa yang menyebabkan hal demikian misalnya. Karena ada waktu pilkada ya, itu ada PSU, ada DKPP, ada juga netralitas, itu yang menyumbang. Cuman kita yakini bahwa indeks kerawanan yang dipetakan dari aktivitas elektoral sebelumnya itu harus menjadi cermin buat, apa namanya, ke depannya kita mau melakukan apa, bagian dari evaluasi apa yang sudah dilancing oleh Bapak Waslu dengan rapot yang lalu gitu. Kerawanan itu bisa diantrikan, bisa berdampak pada konflik horizontal nggak Pak? Secara konflik horizontal yang serius, tidak. Minimal kita tidak merasakan, tidak menemukan hal itu yang kemudian agak krodit gitu, bisa dikatakan dalam hal konflik horizontal, tidak. Oke Pak, bagaimana kemudian menjaga pemilu ini Bapak Waslu berada di tengah-tengarnya seobjektif mungkin? Dan kan pasti juga akan berhadapan dengan gugatan itu apa yang dipersiapkan Bapak Waslu? Ya kita, apa namanya, mendoktrin diri sendiri setiap insan pengawas pemilu itu, bahwa yang harus dipegang teguh dalam penyelenggaran pemilu ini adalah integritas. Integritas, morality, dan netralitas. Netral itu tidak hanya diucapkan secara lisan, netral dan harus terlihat netral. Bagaimana caranya orang berbusa-busa bicara saya netral, tapi ngopinya bareng dengan orang-orang yang dalam pengertian punya kepentingan politik misalnya begitu. Oleh karena kita jaga betul itu, mudah-mudahan ini menjadi satu upaya kita ya, untuk menjaga integritas, netralitas, agar semuanya punya morality yang sama gitu ya. Oh berarti kalau komisioner Bapak Waslu itu kalau gak ajak ngopi peserta kontestan gitu, boleh ya Pak? Enggak boleh ya? Tidak boleh bagi saya, dan kami menekankan di seluruh pengawas pemilu di Provinsi Banten tidak boleh. Kalau mau partai apapun, kalau ada perlu, datang ke kantor. Ada ruang tamunya bisa disaksikan oleh banyak orang, mau cerita apa, mau ngobrol apa, mau nanya apa. Silahkan, ada konsultasi apa. Karena kantor Bapak Waslu ini ya rumah bersama, rumahnya partai politik dalam hal konsultasi, dalam hal bertanya banyak hal, silahkan. Tapi kalau kami harus dibawa ke pojokan tertentu ya jangan. Tapi sudah sering Pak ditawarkan apa-apa? Ada, ada yang menawarkan ngopi gitu ya. Ya sinilah, ada kopi pahit di kantor gitu. Oke, oke. Nah Pak, kemarin kan lo menyelunjutkan buku pemilu kasih sayang itu maksudnya seperti apa sih Pak? Ya, Alhamdulillah Pak Sanggung juga udah baca ya. Sudah baca belum selesai tapi. Jadi, saya menginisiasi bahwa kan pemilu kita ini tanggal 14 Februari 2024. Hari Valentin ya? Hari kasih sayang. Tidak, serta-merta saya mengatakan itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara demokrasi, sudah barang tentu kita bicara value humanisme. Tentang nilai kemanusiaan. Bicara demokrasi tanpa dibarengi dengan bicara soal kemanusiaan itu nonsense. Tidak bisa. Karena pemilu demokrasi ini untuk manusia maka harus diejawantahkan dengan cara-cara manusiawi. Soal kemudian bertepatan dengan pelat-pelat Februari yang oleh sebagian kalangan itu dianggap Valentin, ya oke juga. Sesuatu yang baik, sesuatu yang patut dirayakan dengan kebahagiaan, kita boleh juga merayakannya. Tanpa harus kemudian punya pretensi yang terlalu jauh soal perbedaan dan sebagainya. Tapi bahwa sebetulnya hari itu semuanya baik. Tapi ada saat-saat di mana orang punya satu titik kumpul gitu untuk merayakannya, ya baik-baik aja. Dan di dalam buku itu saya ceritakan banyak hal soal keanekaragaman, soal inklusivitas, soal bagaimana budaya harus diramu dengan cara taliasi begitu. Dan pemilu pada akhirnya harus menuju ke sana. Kita ini kan pemilu yang secara prosedural sudah baik, Mas Agung. Tapi PR kita adalah bagaimana menghasilkan pemilu kita yang baik secara substansial. Pemilunya oke, persahabatan kita tidak terluka, ada perbedaan pasti, silahkan saja. Apalagi kalau sama nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pun ada perbedaan, jangan itu dianggap bermusuhan gitu kira-kira, Mas. Oke. Tantangan nanti, Pak, dalam pemilu. Bagaimana kemudian Bawaslu mengantisipasi hoax, terus manipolitik, nah itu seperti apa, Pak? Iya, itu juga bagian dari concern kami ya. Hoax, manipolitik, ujaran kebencian, politik identitas gitu ya. Politisasi sara juga itu atribut yang acapkali berkelindan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Oleh karena kita sering dan terus-menerus mengabarkan hal ini kepada halayak, terutama jajaran kita ya, untuk menghindari hal-hal demikian. Pernah nggak Mas Agung dapet WA, sebarkan ini kepada 10 orang temanmu, nanti ada embel-embel agama bahasanya begitu. Padahal itu hoax. Padahal itu hoax. Dan kita gampang memverifikasi terhadap media mainstreamnya begitu kira-kira. Dan itu banyak terjadi. Belahan itu ya, residu 2019 masih terasa. Nah ini juga yang harus diantisipasi bahwa sudah saatnya politik kita ini santun, pemilu ini medium gitu ya, untuk bagaimana kemudian kita mengaktualisasi ekspresi kedaulatan rakyat gitu. Harus sudah sampai sana gitu, Mas Agung. Seperti pemilu penuh cinta. Pemilu penuh cinta. Pak Ali, punya pengalaman nggak selama menjadi pengawas pemilu? Pernah diancam atau ditawarin sesuatu hal yang nikmat gitu atau seperti apa. Punya pengalaman? Apalagi Pak Ali ini kan sering tidur di kantor kalau nggak salah. Kalau capek. Kalau capek udah baringan di kantor. Nah itu pengalaman apa Pak? Saya penyelenggara pemilu ini sejak dulu, anggota KPU dulu, kemudian Bawaslu, sekarang Bawaslu periode kedua. Kalau yang secara sporadik mengiming-imingi sesuatu untuk kemudian mengikuti apa yang seseorang atau kelompok mau, sampai saat ini tidak. Tapi kalau hanya sebatas mensen nge-WA gitu ya, Pak Ali narik kabel di mana enaknya gitu, nggak tak jawab juga. Biasanya saya bercanda, ya di musola lebih enak, sambil ajan saya bilang begitu kira-kira. Nah kayak gitu sih Mas, nggak terlalu sporadik yang menggoda gitu ya. Alhamdulillahnya nggak sampai seperti itu. Kalaupun ada juga, kita kayaknya ada masih pertahanan gitu. Pernah menghadapi demonstrasi Pak? Ada. Beberapa kali ada demonstrasi, belum lama ini juga ada demonstrasi. Tapi kan sebetulnya kelompok-kelompok seperti itu ingin penjelasannya. Kalau kita lakukan penegatan, reasoning kita juga masuk ke logika mereka juga bisa. Intinya ngobrol sih, membuka komunikasi. Nah kalau dua periode itu masih bisa dilanjutkan lagi atau selesai dua periode Pak? Dalam aturan hanya dua periode maksimal. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau dua periode itu tertarik akademisi atau politikus Pak? Oh karena masih panjang ya, insya Allah ya. Akhir masa jabatannya, nanti dipikirin sambil jalan Mas. Tapi dua-duanya menarik. Dua-duanya menarik. Tapi apa namanya, kan bisa ditarik dalam satu, mana itu? Interes. Kan memang saya punya preferensi soal-soal hukum, politik, begitu ya. Soal wacana humaniora, begitu. Dan kalau politik praktis belum sampai. Tapi di dalam dunia yang terkait dengan itu, ya memang saya agak punya interes soal itu. Oh punya interes juga? Ya, karena... Nggak harus praktis, tapi akademisi yang terkait dengan itu, peneliti yang terkait dengan itu. Tapi untuk politik praktis sampai saat ini belum Mas. Belum. Tapi kalau akademik yang kaitannya dengan dunia politik, hukum, demokrasi, humaniora, kayaknya itu memang daya tarik saya. Tapi ada presentasi ya untuk tertarik juga ke politikus ya? Belum sampai saat ini Mas. Saya kira sudah tertarik. Belum Mas. Oke Pak Ali, ada penerbangan mungkin untuk masyarakat Banten dalam menghadapi pemilu penuh cinta tadi? Ya, masyarakat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Faisal mengajak kepada seluruhnya, seluruh lapisan masyarakat. Ayo kita sukseskan pemilu 2024 tanggal 14 Februari. Dan nanti beberapa bulan berikutnya kita akan menghadapi pilkada tanggal 27 November 2022. Mudah-mudahan kita semuanya gegap gempinta menyambut itu karena pemilu dan pilkada itu ruang yang harus diisi oleh masyarakat untuk menghasilkan pemimpin terbaik versi kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Semoga pemilu 2024 baik pilpres, pilak, maupun pilkada lancar dan Bawaslu bisa menjalankan amanah. Amin, amin. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tribuner, wawancara kita bersama Ketua Bawaslu Provinsi Banten Pak Ali Faisal. Semoga pemilu ini berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.